Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi hari Kamis video kali ini kita akan membahas tentang pesugian nah tolong ini dibagikan ke teman-temannya yang memang membutuhkan apa sebuah petua atau sebuah referensi ataupun yang bingung ya dalam hal rezeki silahkan dibagikan sebelum saya mulai karena nanti kalau sudah saya mulai ya otomatis untuk nyimaknya setengah kasihan mereka saya tunggu hitungan 10 Oke baik kita mulai nah ini kita akan membahas tentang pesugian dan memang ada beberapa pertanyaan yang sangat kompleks sekali dan sudah apa di rangkum oleh asisten saya nanti kita akan bahas pesugian sendiri itu apa sih pesugian itu merupakan sarana ntar ada apa ini pengumuman kematian kita menghormati dulu semoga arwah yang apa meninggal diberikan tempat yang layak meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan karena kita semua ini adalah titipan nanti sudah waktunya kita kita akan dijemput al-fatihah untuk amarhum yang baru saja meninggal itu yang disiarkan oke baik kita lanjut pesugian pesugian sendiri merupakan sarana untuk memperkaya setelah karena setiap orang itu sebenarnya ya sejati ini menungso itu diciptakan kecukupan dibilang kaya pun kaya kalau endohilnya kaya tapi batinnya enggak kaya itu bukan kaya kemurung sung nguripe nah kaya ini yang disebut kaya itu bagaimana sih endohilnya itu cukup ya pengen apa-apa di lelahono di lelahono terus batinnya juga ngerasa ayem nggak pernah kemurung sung wah saya pengen ini terus bingung boleh nyari ayem ayem atau tenang ketenangan batinia itulah yang bener-bener diharani suge dengan kata lain kaya gitu nah pesugian ini merupakan sebuah metode atau sarana untuk mendapatkan batinan ini yang bener-bener kaya endohilon wabatinan jadi dua-duanya kalau kaya endohilnya saja tapi batinnya tidak buat apa itu kalau artinya kaya tapi kehidupannya miskin otomatis derajatnya di mata ini di umum ya kalau di mata langit sih pasti beda ya Wes Alcorn itu ah di mata dunia dihinakan namun di mata langit para tentara langit atau para malaika itu dinaikkan cuman kita hidupkan sekarang kan hidup di zaman modern ini ya pengennya dua-duanya akan gitu nah pesugian ini ini merupakan sarana untuk memperkaya itu tadi nyeron wabatinan nah pesugian ini bermacam-macam Hai dulu sebenarnya banyak berkembang Hai pesugian itu kan untuk apa istilahnya media atau penghantar untuk hajat kita meminta kepada sangat mencipta Nah itu dengan cara tawasulan hijib wirit nah yang seling dilakukan itu dulu adalah sampai sekarang sebenarnya masih dilakukan banyak orang itu termasuk apa ibu saya setiap habis sholat ini apa subuh beliau selalu mengatakan bahwa kalau selalu setiap habis sholat subuh bacalah sholat al-wagi'ah orang pun bakal direksuh orang mungkin kurang kekurangan kecukupan terus pengen apa di lelahana pengen apa di lelahana nah belajar dari ibu saya ini ibu saya ini nggak pernah menyimpan uang di dalam rumah namun Alhamdulillah pengen beli apa ada aja bisa misal katakan ada tanah dijual pengen beli yu di lelahana terus pengen tuku mobil yu di lelahana Hai nah ini karena beliau selalu mengamalkan surat al-wagi'ah ini rutin dan memang ada hijab-hijab atau dua-dua yang khusus yang beliau panjatkan bisa juga disebut ini adalah media atau termasuk kategori pesugihan yang putih nah untuk pesugan yang kita harus hindari itu adalah pesugan yang hitam yang istilahnya butuh tumbal terus wos intinya ngerekasak nawak kosong itu harus kita hindari karena itu sangat dampaknya sangat buruk sekali berbahaya nah ini ada sedikit pertanyaan ya tentang apa solusi solusi hutang yang tepat nah hutang kalau kita memaknai sebuah hutang ya hutang itu adalah materi materi itu adalah bagian dari rezeki saya beli jalan rezeki itu kan macam-macam termasuk hutang ini sebenarnya ada rezeki nah cuman memang ada imbasnya kita harus mengembalikan ya semua itu bagian dari hutang kok kita hidup kita bernafas kita berjalan kita makan tuh sebenarnya hutang kalau kita sadari betul itu hutang dari apa sang pencipta kepada kita Nah kita suatu saat ketika yamul kiamat juga akan dipertanyakan hartamu untuk apa nafasmu setiap hari untuk apa kakimu untuk apa tanganmu apa itu bagian dari hutang nah hutang sendiri dalam bentuk materi yang kita dapatkan dari orang ataupun dari bank itu bagian dari rezeki ini sebenarnya nah jadi kadang orang tuh kumpuntel ketika menerima uang terus uangnya tuh wah istri hambur-hambur oke kebutuhan uang maksudnya ditakeh tapi ending ketika dia apa waktu membayar atau nyawor orang duit-duit bingung kemerungsung kepuntel-puntel lu terus ini orang kalau seperti ini ini bagaimana harusnya dia harus sadar betul memaknai arti sebuah hutang eh Gusti Alang yang aku hutang itu bagian dari rezeki Alhamdulillah tak tompo tak gaya urep yang tenanan kalau dia menyadari seperti itu otomatis dia menggunakan uang ini untuk keperluan yang bener-bener sangat apa tetap eh butuh sekali dan jika digunakan untuk modal ya bener-bener dia yuk sini kemau catati tenanan iki blonjo iki blonjo iki nanti pengeluaran ini ini tercatat bener-bener pembukaan itu rapi ketika kita seperti itu maka bisnisnya akan jalan dan nyawa hutang itu gampang ayem api ayem pikiran ketungutan KB nah ini masalah hutang balik lagi ketika kita berhutang ya ketika kita berhutang itu harus tahu kapasitasnya contoh penghasilan kita lima juta saatnya kita harus hutang saat ini 10 juta lah gaji kita 10 juta kita hutang ya itu berapa ya jangan melebihi 50% dari pendapatan kita minimal kita maksimal hutangnya ada lima juta untuk nyawurnya perbulan karena untuk lima juta ini biaya hidup dan lain-lain kan gitu karena kalau kita kebutuhannya tiga juta per apa bulan untuk biaya hidup ya gaji 10 juta berarti untuk nyawurnya itu perbulan lima juta itu maksimal kalau lebih dari lima juta berarti amsyong ambruk besar terpasang daripada tiang repot nanti jadi memang harus di-manage 50% dari pendapatan kita perbulan Nah untuk ini untuk yang apa cicilannya kalau lebih dari itu maka akan hancur terus ada perbedaan apa itu itu pesugihan putih nah yang seperti yang saya ceritakan tadi pesugihan putih itu pesugihan yang memang satu tidak ada tumbal ya kedua itu memang apa sesuai dengan koridor agama kita yang kita pakai atau kita tidak menyalahi agama ataupun tidak menyalahi apa hukum negara kita karena contohnya tumbang membentukkan orang yang bunuh orang itu enggak boleh itu bagian dari melanggar koridor agama melanggar hukum negara kita kan gitu jadi memang itu bebas dari apa sesuatu yang merugikan kita nah biasanya pesugihan putih ini medianya macam-macam kodam atau pendamping sendiri tuh lewat media bisa ada beberapa media yang apa dia berfungsi untuk pengasihan nah kodamnya ini biasanya kekuatan dari mana untuk mempertambah ya seperti yang saya tadi ada wilet-wilet bacaan tertentu contohnya dia baca surat al-wakiyah otomatis ya kodamnya ini semakin kuat ada wilet yang harus dibaca nah ini akan semakin kuat kekuatan akan bertambah kekuatan bertambah maka apa yang diinginkan itu terpenuhi nah berbeda sekali hari dengan pesukan hitam dia membutuhkan tumbal misalkan ini hari tumbalnya hewan terus abis itu lama-lama itu kena apa saudaranya ketumbar terus lagi diri sendiri nah itu repot pernah ada suatu cerita ketika ini masih waktu saya masih kecil itu itu di kuburan tempat saya itu dulu sering apa orang ya seperti itulah uja-muja di kunden minta yang tidak-tidak sebenarnya yang ngasih itu bukan yang di punden itu yang punya makom itu sebenarnya nggak ngasih tapi yang ngasih itu jin-jin yang sepatnya jahat apa mengelapi manusia dengan cara memberi-memberi itu nah lambat laun itu di pojokan ini apa makom ini kan ada kayak gundukan tanah namun gundukan tanah ini biasanya digunakan untuk orang waktu itu waktu saya kecil untuk memuja itu apa seperti gundukan ini seperti kaca gitu bersih gitu ricin nah tiba suatu hari malam-malam itu ada apa di kuburan ini orang nangis perempuan nangis terus gitu ojo sampai anak potoku kayak aku gitu jangan sampai anak cucu seperti aku Nah sebelumnya itu apa siangnya itu memang ada orang meninggal wanita terus dimakam ngadap malamnya itu seperti itu udah kedua malam kedua seperti itu lagi ketiga seperti itu lagi lalu Mbah saya ngambil apa inisiatif Hai didatengi lah kuburan itu terus ditanya oleh Mbah sepertinya opo sendok lakoni kok weok mingkeneok nangis anak potoku aja sampai ke aku leo kenopor nah diserahkan bahwa orang itu mengambil pesukihan nah terus akhirnya dibantu Mbah saya pesan itu disampaikan kepada apa warga akhirnya tempat yang gundukan itu dibongkar oleh Mbah saya dan alhamdulillah sampai sekarang aman-aman saja dan tidak ada pemujaan disitu karena itu sangat merugikan sekali karena ketika dia apa eh korbannya ini sudah habis maka dirinya akan kena kalau dirinya kena kasihan gitu lepot nanti nah ada lagi persediaan putih atau uang gaib sering disamaratakan apakah sama uang gaib ini sangat beda sekali karena apa kalau persediaan putih ya itu memang benar-benar kita melakukan dan memang uang itu muncul atau harta itu muncul dari apa yang kita lakukan setiap hari misal sehingga yang kita lakukan sehari-hari atau pekerjaan yang kita dalami kalau uang gaib itu sifatnya dihari-hari kita uang gaib tuwet guaib tuwet orang ada orang ada orang ada diwet tidak ada uang berarti kan orang bilang itu kok bisa itu kan duit muncul beneran ya memang beneran muncul sekarang kita kaji lebih jauh bangsa mereka bangsocin dari golongan-golongan mereka itu adalah namanya juga mahluk halus jisemalus jisemalus itu orang-orang tidak mencari barang wujud kasar sedangkan uang itu adalah benda kasar jisemalus kasar jadi mereka itu mahluk halus tidak bisa menciptakan benda kasar duit itu tidak bisa ya terus ini dia dapat duit dari mana nyolong kalau tidak nyolong dia janjian sama jin contohnya aku biasanya sama tuyul janjian aku silih ditem ya nah tuyul ini kan dari nyuri itu tak pinjem nanti tak kembalikan nah biasanya orang narik dapat uang gaib itu ya memang muncul ya namun nanti ketika ini uang itu apa ditaruh di biasanya begini paranormal atau dukunya itu ngomong ini dokok di lemari tunggu itu kunci ini ini kunci boleh ada kembang ini kembang ini nah dokok lemari ditaruh lemari nanti semalaman dia suruh nungguin yang satunya itu suruh nyari ini kuncinya kuncinya misal bunga ini bunga ini atau macam-macam yang susah dapat dalam keadaan tengah malam semalam harus dapat kan gak mungkin mustahil maka uang itu akan menyusut-menyusut-menyusut sampai subuh itu habis seandainya masih hanya paling berapa lembar dan itu uangnya dia sendiri untuk yang dibayarkan untuk mahar itu karena apa saya ngomong seperti ini pernah kejadian itu saya punya temen dia seorang paranormal juga nah temen saya ini punya klien kliennya ini habis ditipu banyak sekali tau berapa sampai hampir satu M lah kurang ini kurang ini kurang ini dipelorotin terus ketika pasal lihat oke memang duit muncul ya itu satu lemari itu lambat laun geser-geser sehabis sampai habis sampai sisa hanya berapa lembar kalau tau 10 juta nah berapa kerugian yang dia terima nah ini kliennya ini kebetulan saya tahu sendiri dia ngomong sendiri waktu di tempat temen saya itu kita jagungan waktu itu kita jagungan bareng nah kliennya ini ngomong sendiri cerita seperti itu nah siapa yang tuliskan ya memang dirinya sendiri terus ada lagi tidak ada kerjaan ingin sukses ya 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 ini tanggungku rawaras kuplak atau stress bagi saya mending kalian menjadi orang gila gila kerja boleh gila agama boleh gila perempuan boleh kenapa orang gila itu ada keinginan ya atau motivasi untuk mendapatkan sedangkan orang stress itu enggak ada orang gila itu orang gila itu orang gila itu sukses ya kalau orang gila itu ingin sukses enggak gila itu enggak gila itu enggak gila itu itu monster sih ya itu harus mindset harus diubah nah nah itu bagian sebenarnya bagian dari apa ini kembang akhir zaman jadi memang di akhir zaman itu nanti banyak orang yang itu keset keset bergawe tapi angin-anggin pengen sukih kayak rojo jadi memang ya kembangin zaman tapi mau kayak ini masuk kategori orang stress jadi mereka itu untuk kamu namun orang waras ada lagi apa ini nah masalah kelancaran rezeki bagi pengusaha pembisnes atau pedagang ya itu mau pengen rezekinya lancar ya itu mau lah saat terawak dewi dilakoni ya nganggu pesugahan putih kamu ya sedang sedang dirapal terus apa jeniku ngajin aku mau diteku ini bergawe ini yang tenangan ini sungguh-sungguh saya mikir hijab bisa dilakoni sarana pesugahan putih apapun bentuk itu bisa dicekel terus misal dia seorang pedagang pelayanannya sengak lorak padahal mati rezekinya dewi wong otomatis gak nyaman kepindah wong apa tuku jelala apa jeniku tempat kotor yus dup kabel kabel dahil dilakoni seorang pembisnis itu kan macam-macam harus benar-benar tempat bersih terus canggam dipercaya ramai ramai katakanlah ada orang nyari barang terus inden katakanlah satu minggu ternyata sampai satu bulan itu orang masuk terus pelayanannya bagaimana silahkan bapak ibu contoh saya ini ada sedikit cerita ada sebuah toko toko ini sebenarnya toko biasa toko apa ini alat listrik itu tempatnya biasa baru buka ada toko besar toko listrik besar itu dulunya rame karena tidak ada pesaing ada orang bikin toko ini listrik kecil baru buka yang toko besar itu pelayanan kurang baik lambat pelayanannya hijau bersengutan wah otomatis pindah ke toko yang baru itu selesai ini kenapa dia pindah ke toko baru nah disitu selain dia menggunakan apa pusukan putih juga layanan ketika datang saya datang saya datang mas mau pak apa mau beli apa ini ada mas ada tapi saya ingat sekedap ini dikasih air mineral terus ini kurup itu jadi malah seperti orang medayah itu ada orang jauh kan nanti ada orang datang berarti adalah tamu kita dan kita harus melayani nah ini dikasih air minum dikasih jajan sambil nunggu kalau kita orang house pasti kan diminum kalau lapar dimakan otomatis orang ini kan seneng oh yang punya toko welcome dengan saya kok saya besok beli sini pelayan bagus otomatis dia rame sedangkan toko yang apa yang pertama kali itu yang gak ada sayangannya itu awalnya orangnya sepi lah lain seperti itu nah ini harus benar-benar dikaji ada misal katakan warung kok warungnya sepi padahal nganggu ini nganggu apa segian putih nah itu mau pelayanannya bi terus dari segi pemasaran atau promosinya bagaimana saya gampang harus jalan nah orang ini kan sekarang banyak di media sosial dia sering iklan jual makanan ini makanan ini memang orang setiap hari lihat lihat dengan titok tapi orang lihat ini pasti pikirannya oh iya ketika dia kan dia belum butuh ya jadi belum dia belum ke tempat kita atau belum calling kita atau beli di kita namun ketika dia sudah butuh pasti nyari aku kemarin masih ngatulikin dia akhirnya dia pasti mencari kita makanya setiap hari kita harus posting aktif di media sosial ya harus karena kita sekarang hidup di era digital digital kok canggam itu gampangannya mau ngomong orang yang nonton orang yang ngetih apa cuma jangan mau si jelur apa cuma tapi ini mau ngakir otomatis itu bagian dari calon riski buat kita gitu ada lagi apa ini solusi terlirat hutang rentenir terus kadung atau terlanjur iya terus kadung terlanjur terus dilakoni tapi besok ketika selesai terus dilakoni karena hutang rentenir itu sangat mencekik lepot sekali nah ketika kita posisi seperti itu ya kalau dihitung-hitung dengan apa yang kita punya lah itu mampu kita jual kita jual saja kita tutup hutang itu karena kalau kita nggak tutup semakin hari semakin minggu bertambah bulan wah remuk tambah hakeh bunga nih mesti tambah kepuntul apa yang kita punya jual saat ini untuk menutup hutang itu ketika hutang itu sudah tertutup udah nggak usah hutang kerantin lagi hutang yang resmi namun hutang resmi ini digunakan untuk pengembangan usaha yang benar-benar ngembangin usaha bukan asal-asalan bukan untuk foya-foya ataupun bukan untuk urusan perut makan kehidupan jari jangan benar-benar untuk memanage usaha nanti gitu nah ini kita apa memberikan sebuah pertanyaan kepada audiens kita ngambil lima dulu kalau ini lima sudah apa kita catat ya kita jawab semua kok waktunya masih ya kita lanjutkan sekarang waktu kita cuma 30 menit silahkan kalau ada pertanyaan sudah ada penanya kita tentang pesugihan atau cara untuk apa memperkaya memperkaya gitu belum oke belum ada pertanyaan kita apa lanjut saya ngobrol lagi ya pernah itu ada seseorang yang memang kalau kita lihat sangat kaya kalau kita mau melihat sekitar kita contoh banyak ustadz atau kiyai kalau kita mau kiyai lho beliau tidak kerja tapi kaya nah terus orang berpikir wah enak orang bergabung tapi sugi mau beli apa duit terus kita kadang hanya melihat sisi luarnya saja banyak kok di luar sana ustadz atau kiyai mereka beliau itu memang apa beliau itu memang sarando tidak bekerja tapi sebenarnya beliau itu memiliki perusahaan atau usaha yang memang dijalankan oleh orang lain bisa itu santrinya bisa itu keluarganya jadi hampir setiap bulan beliau-beliau itu dapat dari ininya apa dari hasil yang beliau tanam ini terus ada lagi juga beliau kan memang yang namanya murid murid tamandok kepada guru ketika mereka sukses otomatis memberikan sedikit harta yang mereka miliki untuk gurunya itu tidak masalah jadi sangat kita itu harus berbeda biru waliden setelah orang tua itu baru kepada guru karena guru kita itu adalah bagian dari orang tua kita karena tanpa seorang guru kita bukan apa-apa tanpa seorang guru kita hanyalah ya orang bodoh orang gendeng orang ngerti tidak pernah akan mendapatkan kesuksesan atau keberkahan jadi memang apa guru adalah orang kita orang tua kita yang kedua harus benar-benar kita jaga kita hormati dan kita muliakan saya memang apa sangat senang sekali untuk beberapa tahun belakangan ini karena apa banyak pemuda-pemuda sekarang itu dia benar-benar otaknya aktif gitu dia bekerja sepenuhnya dalam artian itu bekerja walaupun bukan pakai tenaga yang keras atau tenaga yang kuli bukan tapi dia memeras otaknya karena dia menggunakan media online yang dia punya facebook atau apapun untuk berjualan nah ini sangat bagus sekali minimal aku senang daripada orang yang mau kagan ngayal ngakli hp saya tidak 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 itu itu karena kita kita melakukan sekarang yang belum-belum Insya Allah nanti hitungan bulan enam bulan itu sudah bisa melihat haksilnya satu tahun sudah bisa apalagi dua tahun bagi orang-orang yang memang apa sudah punya usaha dan pengen maju gunakanlah HP yang anda punya ini untuk marketing wish upload aja bosan-bosan kadang orang itu saya tanya ini kenapa kok enggak ada perkembangan gitu Hai nah susah ngeresullah saya tanya iklan bagaimana seminggu sekali yowes update foto bagaimana ya kadang dua minggu sekali satu bulan atau spi enak ngono menggondong-ngono kalau kita apa yang namanya pelut lapar ya lapar kita pengen kenyang Hai pen ayam goreng Hai opo awak diwi donkrok nengkamarun terus ayam gorengnya metu moro diwi ngarepan opo terus duk ngarepan iku terus iso merbuneng watengnya diwi agar meneng tenggelak-kelak yorak ya otomatis ya kita harus berusaha kan wah ngapasar tanggung warung tuku bertuku yusohnya prosesnya buka ikmu ngarepan iku prosesnya jipok makan ngobak noneng jangkem lebuh wateng ngarepan ingin ngarepan ini terus manung yorak Hai akhir-akhir macam bismillah Hai terus warak ayam goreng yurayus atau ujil lakon bismillah yurus makan sudah ada pertanyaan baik ya ini ada pertanyaan apakah pesegahan putih bisa untuk mahasiswa ini pertanyaan dari Mas Rival ngeten Mas sangat bisa sekali yang penting ke mau kedai usaha dulu waktu saya kuliah S1 itu saya juga memang maaf ini orangtua saya ya mampu lah karena yus sangat mampu sekali gitu walaupun apa orangtua saya mampu beli apa-apa bisa namun saya tidak bergantung sepenuhnya kepada orangtua bahkan saya sekitar 10 tahun hidup di jalanan nah disitulah saya belajar dari mereka bagaimana kita menciptakan sebuah produk kaos saya cari tahu dari orang-orang jalanan itu saya apa beli kain ya belinya dimana setanya terus saya beli kain terus saya apa kasihkan ke penjahit penjahit terus saya ke sablon sablon terus saya packing sejual itu nah begitu banyak orderan banyak bahkan dari beberapa perusahaan sampai ribuan kaos nah kenapa bisa terjadi seperti itu saya menggunakan dua-duanya dahilan wabatinan dahilan saya melakukan pekerjaan ini belajar terus belajar apa eh melaksanakan atau bener-bener terjun langsung garap terus di sisi lain memang menggunakan sana-sana pesukaan putih yang memang diberikan sudah diberikan oleh mbak-mbak saya peserta guru-guru saya waktu di pondok pesantren jadi Mas Rival sangat bagus sekali kalau kita menggunakan ini yang penting kita harus berusaha dua-duanya jangan sampai bincang sebelah karena bincang sebelah itu keong melaku orang tekan-tekan ini ada lagi dari Mbak Sabia menemukan akun FB dan YouTube ke Joko Sableng yang menawarkan perseguian instan nah ini perseguian instan ini jangan-jangan itu adalah akun ya di Joko Sableng palsu nah di garis bawah lagi akun di Joko Sableng yang palsu karena banyak sekali klien saya itu yang dari Dubai itu kena sekitar puluhan juta ada lagi yang ratusan juta dari luar negeri juga sama terus ada yang dari apa dalam negeri sendiri jutaan sampai ratusan hampir satu M banyak sekali dia diplorotin nambah terus minta nambah terus nambah terus ini nanti belum cair kalau ini minyaknya kurang buat beli minyak buat beli untuk kambingnya diminta minta 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 terus sampai enggak dapat hasil apa-apa jangan khawatir ini orang sebenarnya itu sudah diincar oleh tim-tim ahli saya kebetulan kawan-kawan saya yang memang apa di dunia hukum itu sudah merancang sesuatu dalam atentu mengumpulkan data-data klien ya yang memang dirugikan oleh di Joko Sableng palsu ini saya tahu sebenarnya keberadaan dia dimana nah kenapa apa bersama sekarang belum saya ambil atau belum saya ciduk karena saya menghargai negara ini adalah negara hukum dan saya sendiri adalah orang yang memang bergerak di bidang hukum jadi saya harus menaati peraturan hukum kita kita pakai prosedur hukum yang ada di negara kita kita mengumpulkan data klien sebanyak mungkin yang merasa ditipu oleh dia silakan klien yang merasa dirugikan oleh dia atau ditipu oleh dia semua datanya dikirimkan ke asisten saya atau ke saya pribadi nanti setelah itu saya proses secara hukum saya kumpulkan sebanyak mungkin kalau sudah banyak ini nanti sudah cukup buktinya nanti biar pengacara saya yang urus setelah diurus nanti biar diciduk itu orang jadi kalau apa lihat FB atau YouTube yang menawarkan yang instan seperti ini perlu diwaspati dan hati-hati saya berani jamin itu kebohongan yang sangat tinggi nggak ada jelas apa-apa jeblong yuk ada pertanyaan lagi atau waktunya masih cukup untuk pertanyaan Mas sudah cukup Oh sudah lebih dari 30 menit oke nah sekian penjelasan dari saya untuk share ilmu yang kita punya sebenarnya saya juga bodoh nggak tahu apa-apa ilmu itu juga nggak punya karena semua itu bersumber dari sang pencipta saya hanya hanya ibaratnya apa memberikan apa yang Allah ta'ala atau Tuhan kita berikan ilmu kepada saya saya tularkan kepada kalian semua gitu jadi kita hari ini share apa jagungan sharing atau jagungan bareng kita ngobrol tentang apa yang kita punya gitu karena ilmu itu baik lagi kepada sang pencipta bukan dari saya pribadi bukan nah ini nanti Insya Allah kita lanjut Senin beri apa Sorry hari Kamis berikutnya ya sehari Kamis berikutnya kita akan kembali lagi kita membahas tema apa silahkan kita membahas tema apa kalau ada pengen waki saya pengen bahas tentang ini katakan pengasihan Monggo membahas tentang ini silahkan tulis di Facebook Facebook saya tulis di Facebook nanti tulis di komen ya nanti biar Mas Dika nulis bahasan untuk minggu depan gitu nah nanti rating terbanyak dari pembahasan misal tentang tentang pesukihan atau tentang pengasihan ya tentang apapun nanti yang terbanyak itu yang kita ambil untuk sharing berikutnya di hari Kamis oke sekian dari saya apabila ada maaf apabila apa ada kesalahan dalam apapun saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati